Oh, apa? Juhan! Ratu! Juhan? Juhan, aku minta maaf ya. Sebenernya aku salah satu korban dikecilkan di situ. Mana situ, Ratu? Giliran dicari aja nggak ada. Pokoknya dia harus klarifikasi ya, gue nggak mau tahu. Bisa nggak? Handphone-nya nggak aktif. Aduh, May. Kok gue jadi grogi gini ya? Iya, iya. Gue takut ntar kalau misalnya dia tersinggung, terus dia mutusin gue gimana dong? Ya, biarin aja. Kenapa sih? Daripada nih ya, lo ntar digangguin sama arwah-arwah cowok yang dia PHP-in. Mau lho? Tuh dia. Ratu! Eh! Lo tuh jadi cewek maruk banget sih. Mau an, tahu nggak lho? Amma Aldo mau. Sama Juhan mau. Semua cowok aja lo PHP-in. Bang, sih lo. Kayaknya lo tuh dari pagi sewat mulu ya sama gue. Ya iyalah gue sewat sama lo. Abis lo PHP-in temen-temen gue. Baro-boro PHP-in. Cowok aja gue nggak punya. Maksudnya gimana sih? Lu kok marah-marah sama dia sih? Gimana sih? Kan ini Ratu. Pacar lho kan? Jangan lah,ack. problems Suburator Sudah happy, ya nggak ada! Huff. Ayuh popped. Ribut ribut nggak jelas! diagnose Kalian ang story sampai ke atas. Apa ini Mbak Mek? Gimana sih? Lho, gue nih kira suka PHP-in cowok. PHPHP nggak apa. Yzem ini tuh exactly kira. Bu sker lho nih nitip surat. ibu, ibu kasih gak ke ratu? aduh mba me, mba me, aduh maaf ya mba me namanya tuh ibu-ibu suka lali mba me, saya lupa naro tuh surat dimana suratnya hilang mba me, dan saya mau bilang sama mba me, saya takut nanti mba me gak lolongin saya ngusir hantu-hantu itu lagi, maaf ya mba me tunggu tunggu, tapi kalo misalnya suratnya jangan nyampe ke ratu terus ratu yang pacaran sama lu, ratu yang mana? mba, disini ku, yang namanya ratu ya cuma mba ratu ini dan dia takut nantiin bu terus? bukan ini pacar lo? tapi, tunggu tunggu tunggu, dulu ada ratu tinggal disini tapi, tapi dia, dia apa bu? dia udah meninggal mba ha? iya, sudah meninggal dia itu tinggangnya di kamar yang ujung orangnya cantik, kayu sekali, tapi sayang masih petragis julukannya itu ratu cheers dan dia meninggal bersama dengan tim sepak bolanya waktu mereka pergi ke Surabaya aduh, kesian sekali, nasi kembar ratu kenapa bu? kamu belum datang jadi, jadi ratu udah meninggal terus, gua pacaran sama hantu dong? haa ehh ah lah wan lu liat apa sih? yang iuh oh putih juan ratu juan juan, aku minta maaf ya Sebenernya aku salah satu korban dari kecelakaan disitu. Jadi bener? Tuh, apaan sih tuh? Takut banget. Kamu ikut ke Surabaya. Tuh orang ngomong sama siapa coba? Ya makanya itu. Sama ini aku mencari orang untuk membebaskan aku dari hantu. Hantu para pemain bola itu. Sekarang aku udah tenang. Terima kasih, Jonah, ke segalanya. Aku harus pergi. Selamat tinggal. Ratu. 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 Juhan. Kalau jangan ditekuk gitu dong, udah lo gak usah sedih. Kan Ratu sendiri bilang lo harus nyari pengganti dia. Tuh, Juhan. Yang penting lo udah ngerasain kan yang namanya rasanya pacaran. Bener tuh. Ya walau secara teknis pacar lo hantu. Tapi menurut gue sih keren. Gue juga mau punya pacar hantu. Iya sih. Gue juga sadar. Semenjak gue sama Ratu. Dia udah banyak bikin gue berubah. Dia udah bikin gue gak gugup lagi setiap kali gue ketemu sama perempuan. Nah itu lo udah tau hikmahnya. Kalau gitu lo harus tetap semangat dong jalani hidup lo. Gue yakin banget kok. Nanti suatu saat nanti ya. Lo pasti akan ngedapetin cinta sejati lo. Juhan. Juhan. Udah keberapa kalinya gue bilang. Jangan ngepeng. Ngebahas Ayu lagi. Gue sering ketemu sama Ayu. Gue sering ngeliat Ayu nginep di rumah lo. Lo serius? Iya iya oke oke gue percaya. Kalau lo pacaran sama Ratu. Otomatis lo bisa ngeliat makhluk halus. Nah ini. Ini Ayu kan? Ayu yang ini nih. Ayu meninggal tepat di usia 16 tahun. Dia ngalamin kecelakaan. Lo beneran serius bro? Hah? Berarti gue ngomong sama hantu dang. Tapi dia sering ngobrol sama gue dan dia bilang. Dia pengen banget ketemu sama lo. Yang bisa. Tapi ya kita coba aja.